Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah kita mengetahui bahwa 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah merupakan hari-hari yang sangat istimewa maka kita diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW menggunakan hari-hari tersebut dengan sebaik-baiknya tentunya dengan cara meningkatkan berbagai macam amal saleh di sisi lain meninggalkan berbagai macam perbuatan yang mengandung maksiat dan perbuatan dosa sehingga hari-hari pertama terutama hari 1 sampai tanggal 10 Dhul Hijjah menjadi hari yang istimewa untuk kita juga bila kita melihat beberapa kitab terutama kitab-kitab hadith kita akan dapati disana Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita mencontohkan kepada kita dan memerintahkan untuk melakukan beberapa amal saleh terutama yang pertama yaitu banyak berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 berkata Hunaidah Ibn Khalid beliau mendengar dari istrinya istrinya pernah mendengar dari beberapa istri Rasulullah SAW mereka bersabda sesungguhnya Rasulullah SAW dulu pernah berpuasa yaitu di hari 1 sampai tanggal 9 bulan Dhul Hijjah hadith ini disukilkan dari kitab Lata'if ul-Ma'arif di halaman 458 dan 459 disitu diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah atau menurut para istrinya berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 walaupun tentunya para ulama masih berbeda tentang kedudukan hadith tersebut berkata Ibn Umar dan juga diceritakan oleh para ulama bahwa Hasan Al-Basri, Abdullah Ibn Umar Ibn Khattab, Ibn Sirin, Qatada dan yang lainnya mereka juga selalu berpuasa 9 hari pertama di bulan Dhul Hijjah berpegang dengan hadith yang direwetkan oleh Hunaydah tadi akhirnya beberapa sahabat dan beberapa ulama melakukan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dhul Hijjah tetapi bila kita tidak mampu berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 maka jika hendak kita berpuasa 3 hari maka ambillah di hari tanggal 7, 8 dan 9 di bulan Dhul Hijjah tapi kalau kita juga tidak mampu bisa kita mengambil 2 hari yaitu tanggal 8 dan 9 tanggal 8 ini disebut hari Tarwiyah tanggal 9 disebut hari Arofah memang tidak ada hadith yang sahih yang menjelaskan keistimewaan puasa hari Tarwiyah tetapi tentunya secara umum hari Tarwiyah adalah termasuk hari 10 pertama di bulan Dhul Hijjah disebutkan di dalam kitab Musnad Firdaus di halaman atau di jilid kedua halaman 248 yang merupakan karya Al-Imam al-Dailami dengan sana dari Abu Sheikh beliau mendengar dari Ali bin Ali al-Himyari dan juga Ali bin Ali al-Himyari mendengar dari Kalbi Kalbi mendengar dari Abi Saleh Abi Saleh mendengar dari Abdullah bin Abbas Rasulullah SAW bersabda Puasa pada hari Ahri Tarwiyah menghapuskan dosa 1 tahun dan puasa pada hari Ahri Arwiyah menghapuskan dosa 2 tahun tetapi para ulama Ali hadith mengatakan hadith ini daif atau didaifkan dan sangat dilemahkan oleh para ulama tetapi tentunya bukan berarti tidak memiliki keistimewaan berpuasa di hari Tarwiyah karena hari Tarwiyah merupakan salah satu hari di antara 9 hari pertama bulan Dulhijjah atau 10 hari pertama di bulan Dulhijjah jika kita tidak mampu berpuasa di hari Tarwiyah tanggal 8 maka jangan ditinggalkan untuk berpuasa di tanggal 9 yaitu Dulhijjah hari Arafah kenapa? karena ada hadith suhih riwayat lima muslim Abu Dawud, Ahmad, dan Imam Bayhaki sepakat seluruh ulama mengatakan merupakan hadithun suhih bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda dan puasa pada hari Arafah atau tanggal 9 Dulhijjah aku mengharap dari Allah bisa menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang artinya satu hari kita berpuasa di tanggal 9 Dulhijjah akan menghapuskan dosa dua tahun semoga Allah SWT memberikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa melaksanakan amalan-amalan yang sangat istimewa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan semoga kelak beberapa hari lagi akan kita memasuki tanggal 9 Dulhijjah jangan lupa untuk kita berpuasa supaya Allah menghapuskan dosa-dosa kita selama dua tahun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh